Terima kasih Kalau dari segi hukum KDRT itu Ada tempat jenis Pertama KDRT Berbentuk fisik Berbentuk fisik itu Mengakibatkan rasa luka Sakit bahkan sampai Kehilangan nyawa atau meninggal Yang kedua KDRT Psikis Kehilangan rasa percaya diri Tidak berdaya Psikisnya terganggu oleh kekerasan itu Nah itu akibat dari KDRT fisik Psikis maksud saya Yang ketiga KDRT Secara seksual Nah KDRT secara seksual ini Terkhusus apabila Seandainya pun suami istri Dipaksa untuk melakukan kekerasan seksual fisik Itu juga masuk dalam KDRT Itu ada pemaksaan untuk melakukan hubungan intim Nah yang keempat yang terakhir itu KDRT dalam bentuk Penelantaran rumah tangga Dari segi sosio ekonomisnya Menelantarkan Seperti tidak menafkahi Cara material Itu termasuk KDRT juga Nah dari keempat ini Yang menjadi sorotan Itu yang paling banyak KDRT fisik Nah KDRT fisik mengenai sanksi pidana Itu ada termaktub di undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Nah mungkin bisa saya bacakan sedikit Di pasal 44 Pasal 44 ada 4 ayat Yang saling berkesinambungan Yang pertama Isi pasal ayat 101 nya Undang-undang PKDRT namanya Pelaku kekerasan dalam rumah tangga Itu ayat 1 berbunyi Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik Dalam lingkup rumah tangga Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun Atau denda paling banyak 15 juta rupiah Itu ayat pertama Disambung dengan ayat keduanya Yang berbunyi Dalam hal perbuatan Sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 Apabila mengakibatkan korban Mendapat jatuh sakit Atau luka berat Dipidana dengan pidana Penjara paling lama 10 tahun Atau denda paling banyak 30 juta rupiah Nah selanjutnya di pasal 44 ayat 3 Berbunyi Dalam hal perbuatan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 Mengakibatkan matinya suatu korban Karena KDRT tersebut Dipidana paling lama 15 tahun penjara Atau denda paling banyak 45 juta rupiah Nah yang terakhir Pasal 44 ayat 4 Dalam hal perbuatan Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Dilakukan oleh suami Terhadap istrinya Ataupun sebaliknya Ataupun sebaliknya Istri kepada lelaki pun Kena ya Yang tidak menimbulkan penyakit Atau halangan Untuk menjalankan pekerjaan jabatan Atau mata pencarian Itu pidananya Penjara 4 bulan Atau denda paling banyak 5 juta rupiah Nah itu Mengenai klasifikasi Sanksi pidana Bagi pelaku kekerasan Dalam rumah tangga Baik Terima kasih Sebenarnya Sah-sah saja Sah-sah saja Untuk Sudara periawan Itu melakukan pembelaan Sah-sah saja Tapi untuk selebihnya Untuk pembuktian Atau segala macamnya Itu akan dibuktikan di Pengadilan Tapi untuk guna penyidikan Itu adalah tugas Penyidik Seperti itu Bang Singkatnya saja ya Singkatnya saja Memang seperti itu Kami Apa namanya Memandangnya seperti itu Sah-sah saja Bapak namanya Bapak periawan Untuk melakukan pembelaan Untuk melakukan Dia bilang Tidak pernah Dia tidak pernah Memukul Tidak melakukan karya RT Sah-sah saja Tetapi Pembuktian akan Membuktikan Pengadilan akan Membuktikan Demikian Kalau pembuktian Itu menurut kumpulan Ada dua alat bukti yang sah Entah itu melalui Apa namanya Orang melihat langsung Atau pembuktian Melalui CCTV Atau pembuktian Melalui apapun Itu ada Namanya dua alat bukti Itu bukan tugas Kita Karena kita berdua sokong Menjadi beliau Tetapi Menurut kami adalah Itu tugasnya Nanti penyidik Yang akan Menyidiki lebih lanjut Gitu Kalau misalnya Pak Peri yang bilang Itu kan Tidak ada bukti Ya sudah Tidak apa-apa Sah-sah saja Saya bilang tadi Sah-sah saja Dia mau bilang Tidak ada bukti 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 Tetapi pembuktian ini Yang akan membuktikan Adalah nanti Di pengadilan Tidak ada bukti Tidak ada bukti Kami sebagai Beratasi hukum Sebenarnya menolak Menolak adanya KDRT Ya sangat-sangat Menolak Karena pengukuran-pengukuran Seperti itu Karena wanitanya Sangat lemah Wanita ini Diciptakan untuk Makhluk yang disayangi Begitu Ya bukan untuk Dipukul Atau melakukan KDRT Tetapi juga kita ingat KDRT bukan hanya Dilakukan oleh laki-laki saja Tetapi oleh perempuan juga Begitu Untuk itu salinglah Saling-saling menyayangi Ya saling menyayangi Kalau mau misalnya Dia mau pukul Pukullah bantalkah Atau apakah Begitu Atau Jangan Seolah-olah dipukul Ya Kalau misalnya Tidak dipukul Bilanglah tidak dipukul Atau kan ada unsur yang lain Tanda kutip Ada unsur yang lain Apakah unsur itu Apakah yang Bersangkutan Yang mungkin Akan menjadi sesuatu Nantinya di tahun 2024 Kita tidak tahu Begitu Atau yang Melaporkan juga Seperti itu juga Atau yang dilaporkan juga Seperti itu juga Kan kita tidak tahu Tapi kami Sampai patisi hukum Kami tidak Melegalkan hal tersebut Baik Kalau untuk KDRT Jadi kita sudah ada Dasar hukumnya Yang Dicantum yang saya bacakan tadi Nah untuk KDRT Kita harus Cermat dan bijaksana Kepada pasangan Suami istri Baik Suami atau istri Jangan melakukan tindak KDRT itu Yang Empat tadi itu Nah Karena Bukan Bukan Berarti kita Menyampirkan Oh Ini berat atau Rikanya Tapi itu suatu Tindakan pidana Suatu tindakan pidana ini Seandainya pun Dilakukan yang paling ringan Keluar dari penjara Contohnya Setelah terbukti Dan dipidana Itu mendapatkan Stigma negatif Nah Stigma negatif ini Adalah nama baik Kita sebagai manusia Yang Dipertahankan kan Harga diri dan nama baik Nah Jadi Di luar hal seperti itu Yang menganggap ringan Ingatlah nama baik kita ini Yang paling Tinggi Derajatnya Nah Untuk itu Indarilah Pelaku kekerasan Dalam rumah tangga Dan Berlakukan baik Misalnya ada kesalahan Beritahukan secara Yang Bijaksana Menurut saya seperti itu Terima kasih telah menonton